ya halo guys jadi hari ini mau sharing nih tentang bur-off NMAX 200cc pakai piston kitnya dari KTC jadi Aduh jadi dari kit ini sendiri nanti ada dapet buring dari KTC sama udah sama piston kitnya piston kit 66 mm udah sama ring shakernya juga kalau dari buring keramik sendiri keuntungannya itu dia lebih cepat dingin ya jadi dia lebih cepet dingin tapi kalau soal ketahanannya dia mudah pecah soalnya dia kalau kelemparan batu aja dia bisa langsung pecah jadi gitu terus ini biasanya juga dipakai buat racing racing gitu soalnya dia lebih mudah dingin untuk clap sendiri ini menggunakan ukuran untuk innya 23 mm dan outnya 20 mm kalau dibandingkan dengan yang originalnya sangat berbeda jauh kalau yang original itu dia cuma 17 mm untuk outnya untuk gas untuk pembuangannya sedangkan untuk innya tuh dia memakai 19 mm perbedaannya udah sangat jauh ini untuk membantu pengisian bahan bakar ke dalam ruang bakar sehingga nafasnya akan menjadi lebih panjang dari enek ini untuk ukuran batangnya sendiri dia 5 mm sedangkan untuk cari clap 5 mm sendiri itu sangat susah soalnya untuk yang lima mm itu kebanyakan untuk yang dua clap bukan yang untuk empat clap kebanyakan dari clap dari empat clap mesin motor empat clap dewasi itu kurang klapnya 4,5 jadi susah untuk mencari buat emek nah terus untuk mengakalinya untuk mengakalinya untuk mengakalinya kita rubah ukuran clapnya yang dipakai sekarang ini dengan ukuran 4,5 supaya biar nanti mudah untuk mencari gantinya nah karena ini rubah menjadi 4,5 jadi untuk bos clapnya sendiri juga harus dirubah karena yang untuk bawaannya n-max itu dia 5 mm sedangkan sekarang memakai 4,5 mm sehingga juga dirubah sehingga waktu dia pelebaran atau perubahan sudut itu sekalian rubah bos clapnya total body masih menggunakan yang standar original tapi ini sudah diremer menjadi 32 mm lubang dalamnya udah diremer 32 mm ini dengan merubah koinnya juga jadi kalau kita remer itu koinnya juga sudah dirubah jadi ini dari 30 mm menjadi 32 mm ini kita menggunakan superjet racing injektor dari BRT juga 12 hole 184 cc per menit dari BRT ini digunakan untuk e-making MVL, MVL, LVA, R15, MIOJ dan NMAX jadi nanti kita pakai ini untuk injektornya soalnya kalau yang original masih belum cukup untuk mensupply bahan bakar ke uang bakar selanjutnya ceng-ceng untuk filternya kita menggunakan Verox edu driving teknologi jadi kenapa kita memilih Verox pertama karena boxnya bagus ya bercanda kenapa kita milih Verox soalnya dia bahannya bahannya dari full stainless jadi ini bisa kita pakai seumur hidup kita dengan syarat pembersihannya yang benar jadi ini adalah stainless micro stainless yang didesain supaya bisa bekerja seperti open filter tetapi udara tetap sersaring nah untuk pembersihannya sendiri tidak boleh menggunakan vaksin dan hanya dengan menggunakan sekat air halus dan air tuh terus ini juga terpasang PNP di NMAX ini nanti sebagai peganti filter orinya NMAX diganti dengan ini udah PNP kita menggunakan Sungken 5 dual band basic dari BRT karena untuk yang sekarang untuk angsternaket menurut saya yang paling bagus dan harganya tidak terlalu mahal adalah dari BRT Sungken 5 soalnya kalau contoh saja soalnya kalau memang yang bagus itu sebenarnya dari araser tapi dia harganya sudah sampai 3 jutaan sedangkan ini cuma sekitar satu setengah juta seperti itu terus ini nanti ini sudah sudah ada remote-nya remote-nya juga dari BRT untuk setting ecu untuk setting fuel pengapian dan lain sebagainya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!